Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Microsoft Excel atau add-in yang akan kita pasang di Microsoft Excel teman-teman ya kita buka Microsoft Excel 2016 oke di semua versi aplikasinya sama teman-teman ya mau 2007, mau 2010, mau 2013, tahun 2016 semuanya bisa dipakai teman-teman ya kalau di video yang dulu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan rumus mengurutkan data atau mensortir data tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan add-in terkaitkan teman-teman nanti mau menggunakan langkah ini juga boleh mau menggunakan rumus yang sudah saya praktikan di tutorial sebelumnya juga boleh oke untuk add-innya nanti akan saya tinggalkan di deskripsi linknya silahkan teman-teman download nanti di sana kemudian bisa dipraktikan langkah ini add-innya sudah saya download, saya taruh di sini di masterku ya di desktop ya nah langkah untuk memasang add-innya adalah teman-teman bisa klik di tab developer ya kemudian add-in, accept add-in ini ya klik kemudian ini sudah ada teman-teman ya, tinggal saya hapus saja ya teman-teman bisa klik browse saya simpannya di desktop teman-teman ya ini masterku add-in, urutkan data yes kenapa dia muncul seperti ini? karena sudah dipasang teman-teman ya oke kita yes oke sudah muncul kita oke oke misalnya ada data seperti ini teman-teman ya kita ajak contohnya seperti ini ya ketik sama dengan teman-teman ya rumusnya urutkan data sudah muncul ya tekan tab kemudian klik D3 ya yang ini kemudian didik koma setelah itu tandai seperti ini ya kemudian tekan F4 untuk mengunci supaya nanti ketika kita tarik ke bawah rumusnya dia akan membaca data di sebelahnya setelah itu kita tutup oke kita tekan F4 dulu ya oke kita ulang urutkan data klik yang ini ya kemudian titik koma ya seperti ini kemudian tekan F4 setelah itu tutup kurung enter maka hasilnya sudah ketemu teman-teman ya yang ini terendahnya adalah 2 kita tarik ke bawah seperti ini teman-teman ya maka akan muncul hasilnya jadi dia diurutkan terendahnya angka 2 kalau di sini yang terendahnya 1 misal maka akan muncul 1 di sini jadi seperti itu caranya teman-teman ya lalu kita coba acak lagi teman-teman ya kita pakai rumus random ledwin seperti ini terendahnya 3 misalnya tertingginya 25 kita tutup enter oke kita coba tarik ke bawah oke sudah setelah itu kita coba lagi rumusnya tadi ya sama dengan urutkan data seperti ini koditik koma kemudian tandai seperti ini kemudian tekan F4 setelah itu tutup kurung enter jadi sudah ketemu teman-teman ya oke jadi rumusnya sudah berhasil teman-teman ya kita coba 1 maka 1 terendah tuh teman-teman ya kita coba di sini tidak ada angka 2 ya kita coba di sini kita ketik 2 maka di sini akan diurutkan dia dari terkecil sampai dengan urutan yang paling besar seandainya datanya begini teman-teman ya nah di sini ada value di bawahnya ya nah bagaimana caranya supaya ini muncul tidak value ya supaya bisa seperti yang di atas caranya adalah di sini caranya adalah tekan F2 untuk munculkan rumus ya kemudian tarik ke bawah yang ini seperti ini setelah itu enter kemudian ini tarik ke bawah tuh teman-teman ya di sini tinggal ditambah saja ya angkanya 100 misalnya 200 seperti itu teman-teman ya jadi rumusnya sudah berhasil nah sekarang bagaimana kalau kita mengurutkan abjad atau huruf teman-teman ya di sini misalnya ada nama alhamdulillah oke teman-teman seandainya datanya begini ya kita urutkan dia oke langkahnya sama seperti yang tadi teman-teman ya kita ketik sama dengan urutkan ya kemudian klik ya setelah itu titik koma kemudian tarik tandai seperti ini tekan F4 untuk mengunci supaya bisa kita kirat ke bawah rumusnya tetap kurung enter jadi sudah berhasil teman-teman ya tinggal kita double klik ya oke jadi langkahnya berhasil teman-teman ya jadi seperti itu caranya ya ini hanya sekedar pilihan teman-teman ya kalau teman-teman suka dengan langkah ini silahkan menggunakan langkah ini atau bisa saja dengan kita menggunakan sortir yang biasa teman-teman ya mengurutkan data dengan kita memanfaatkan yang ini juga bisa sebenarnya teman-teman ya tetapi terbaru teman-teman nanti apakah mau menggunakan langkah ini ataukah tidak terserah teman-teman nanti ataukah bisa juga menggunakan rumus larga semua dan lain sebagainya terserah teman-teman oke teman-teman saya kira cukup video tutorialnya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang belum klik subscribe silahkan klik dulu tombolnya kemudian aktifkan loncengnya untuk berlangganan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati